Lomba masak serba ikan silih tulungan tingkat Provinsi Jawa Barat Perkenalkan kami POKJATIGA, tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan Pada kegiatan ini kami menggunakan ikan lele Sebagai hasil dari budik damber Pertama-tama sair ikan dan masukan ke dalam ember kecil Kemudian pisahkan atau keluarkan isinya dan bersihkan Selanjutnya kepala ikan lele kita potong dan pisahkan Kemudian bisa dilakukan filet Ataupun dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan Pada proses filet ini memisahkan tulang dengan daging dan kulitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yunita Mewakili POKJATIGA, TPPKK Kabupaten Kuningan Ada pun yang akan saya tampilkan sekarang adalah bahan-bahan dalam pembuatan nasi tim lele Atau kami singkat dengan ati jeli Ada pun bahan-bahan dalam pembuatan ati jeli Nasi jeli kukus, ikan lele filet, jamur kancing, jahe peras, kecap manis, minyak wijen, saus tiram, kaldu jamur, garam, kecap asin, bawang putih, dan bawang merah Kita cincang kasar lele filet terlebih dahulu Setelah dicincang kasar, kemudian kita marinasi Kita masukkan minyak wijen dengan saus tiram, jahe, kecap manis, garam, dan kaldu jamur, serta kecap asin Diamkan selama 30 menit Selanjutnya, proses mematangan Kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng Kita masukkan bawang putih dan bawang merah Kita masukkan lele yang sudah dimarinasi Setelah matang, kita pindahkan ke wadah Siapkan cetakan untuk membuat nasi tim Kita susun hanyjelinya Siapkan cetakan untuk membuat nasi tim Masukkan lele Selanjutnya, kita masukkan nasi hanyjeli Kita ratakan Setelah rapi seperti ini, kita masukkan ke dandang yang telah dipanaskan airnya Dan ini hasilnya setelah tadi dikukus selama 30 menit Seperti inilah bentuknya Di sini sudah disiapkan garnis Kita tata garnis di atasnya daun bawang Menu makan balita Nasi tim hanyjeli lele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iis dari Pogja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan Akan memperkenalkan garsel garang asem dari ikan lele Dan terdiri dari bahan-bahan Ikan lele, cabai rawit, daun bawang, belingbing bulu, salam, dan sereh Ini bahan-bahan bumbunya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri yang telah disangrai sama karak Gula putih, penyedap, garam Setelah bumbu diulek, dicampur dengan air yang telah jadi seperti ini Selanjutnya, ini bumbu diulek, dicampur dengan air Dan ini yang telah dicampur dengan air Kita siapkan untuk mengukus leleknya pakai daun Masukkan lelek, campur dengan garam secukupnya Penyedap, gula pasir, dan masuk-masukkan bahan-bahannya Cabai rawit, 2 sendok teh, bawang daun, daun salam, sereh, dan belimbing buluhnya Dan ini hasilnya seperti ini Kita bungkus Masukkan airnya kira-kira 100 ml Setelah dibungkus, disemat Garam asam lele siap untuk dikukus Inilah hasil garsel yang telah dikukus Untuk satu keluarga, ayah, ibu, dan dua orang anak Garsel siap dihidangkan Untuk protein nabati pada menu makan siang Kami disini akan memperagakan cara membuat tabai, tahu bayam Ada pun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tabai Pertama, susu kedelai plain Telur, 4 butir Kemudian bayam yang sudah dicincang dan teras Garam, kaldu, jamur, merica Alat yang digunakan, baskom, balon wis, dan cetakan Masukkan telur ke dalam baskom Kemudian kita kocok Masukkan garam, kaldu, dan merica Kita aduk kembali Dan setelah itu masukkan susu kedelai Diaduk kembali Kita cetak Kita susun bayam untuk di dasar ini Tapi nanti ini uniknya dia akan mengapung ya Masukkan sampai penuh Nah ini bayam tadi dia akan mengapung dengan sendirinya Selanjutnya kita kukus selama 30 menit Setelah 30 menit Setelah 30 menit kita angkat Kemudian kita balik Setelah minyaknya panas Mari kita masukkan tofu Tahu bayam Ya digoreng sampai agak kecoklatan Baik Setelah matang mari kita angkat Kita tiriskan terlebih dahulu Untuk menambah cita rasa Tahu bayam tadi Kita akan membuat saus Kita tambahkan sayuran Ada wortel Kemudian daun bawang Cabai merah yang telah diiris Bawang putih, saus tiram, garam, gula, merica, dan kaldu bubuk totole Air 300 ml Pengolahan saus Kita beli minyak kurang lebih 1 sendok makan Kemudian kita masukkan bawang putih yang telah dicincang tadi Biarkan hingga mendidih Masukkan saus tiram, garam, gula, kaldu bubuk, merica Diaduk-aduk kembali Setelah mendidih Kita masukkan wortel Biarkan hingga layu Wartelnya sudah layu Kita masukkan daun bawang dan cabai Dan dikentalkan dengan maizena Kita ambil sebagian air Dituangkan Setelah kental matikan api Tahu yang tadi sudah kita goreng Kita tuang saus di atasnya Inilah hasil Toyam Tahu bayam Tofu dari POKJ3 PKK Kabupaten Untuk menu buah-buahan makan siang Kami membuat smoothies pisang sawi Yang pertama kita masukkan pisang Yang telah dibekukan selama satu malam Sawi Masukkan juga yogurt Kemudian madu Kita blender Menu kudapan berikutnya Kami membuat Dim sule Sam Somai lele Ada pun bahan-bahan yang digunakan Lele filet Tepung tapioca Labu siam Daun bawang Bawang putih 3 siung Kaldu jamur Garam Kecap asin Saus tiram Minyak wijen 1 sendok makan Pertama-tama kita giling Dan ini Bahan yang telah dicampur Lele dan bahan-bahan lainnya Yang tadi telah disediakan Untuk selanjutnya Bahan pembuatan Kulit dimsam Tepung tangmin Tepung tapioca 100 gram Minyak goreng 2 sendok makan Merica 1.4 sendok teh Garam Setengah sendok teh Dan air 250 ml Kita didihkan air Terlebih dahulu Makan tepung tamin Kedalam wadah yang lebih besar Makan dengan tepung tapioca Garam merica Kita masukkan air yang sudah mendidih Kita uleni Selanjutnya Kita masukkan minyak goreng tadi Dan uleni kembali Hingga kalis Dan tercampur rata Nah ini kulit yang sudah kalis Dan siap untuk dibentuk Kita bentuk Insam yang bentuk siomai Selanjutnya Kita pipihkan Gunakan ring cutter Ini untuk yang bentuk siomai Dan berikan topping wortel Kita panaskan air terlebih dahulu Setelah airnya mendidih Kita kukus dimsamnya Setelah 25 menit Matikan api Dan dimsam siap untuk disajikan Dengan chili oil Dan mayonnaise Selanjutnya Saya akan membuat kudapan Berbahan dari kepala ikan lele Yaitu Dibuat menjadi kerupuk Bahan-bahan yang disediakan Kepala ikan lele Tepung kanji Tapioca Bawang daun Kaldu jamur Garam 1,5 liter air Siapkan air yang sudah mendidih Masukkan kepala ikan lele Rebus Sampai lunak Setelah setengah jam Kepala ikan lele Diaduk-aduk Biar lembut Setelah hancur Kita diaduk-aduk Disaring Diambil airnya Air kalnya Untuk dicampurin Ke tepung tapioca Secara anget-anget Campur dengan bahan lainnya Nanti diaduk-aduk Diuleni Sampai bisa nanti digulung-gulung Sebelum digulung-gulung Kita taburin dulu Pake tepung tapioca Adonannya digulung-gulung Menjadi seperti ini Setelah digulung Direbus ke air mendidih Tunggu sampai adonan mengapung Setelah adonan mengapung Masukkan ke air dingin Tunggu sampai berubah warna Agak kecoklatan dan dingin Adonan ditiriskan Dan diamkan selama satu malam Setelah didiamkan satu malam Hasilnya seperti ini Lalu Kita Iris tipis-tipis Dan ini hasil irisannya Kerupuk kepala ikan lelek Inilah hasil yang udah dijemur Terima kasih telah menonton!